Pangeran Diponegoro Masjid Santren Bagelan terletak di Dusun Santren Desa Bagelan, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Masjid ini berada di pinggir sebelah timur Sungai Bogowanto. Masjid Santren Bagelan dikategorikan sebagai cakar budaya karena latar belakang sejarah yang berkaitan dengan Raja Mataram Sultan Agung, sekaligus masjid tertua di wilayah Purworejo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keberadaan masjid ini bisa dikaitkan dengan angka tahun yang terdapat pada salah satu lisan di kompleks makam, yaitu tahun 1598. Ada juga para sasti yang ditemukan di salah satu tiang yang disebut Sokorowo, yang tertuliskan bahwa masjid ini didirikan pada masa Kerajaan Mataram. Masjid ini berada di daerah sebuah negara yang sangat besar, pernah ditutup. Masjid ini pernah ditutup saat ada pernikahan Raja Mataram, kemudian masjid ini dibuka dan diserahkan kepada Ustadz Al-Bedawi. Kemudian masjid ini dibuka lagi, ditutup lagi, pernah ditutup sekali lagi, kemudian dibuka oleh Syekh Hasan bin Muhammad Suti. Nah disitu kemudian beliau meminta supaya diberi ketetapan iman di dunia ini, sebab beliau membuka lagi masjid yang ada disini, diberi ketetapan iman di dunia dan di akhirat. Bageleng telah dihuni jauh sebelum masa Islam. Hal itu dibuktikan dari temuan artefak berupa stupa, lingga, dan yoni. Pada masa Kerajaan Pajang, Bageleng telah mengakui Sultan Khadibi Joyo sebagai raja. Daerah ini saat itu dipimpin oleh mantri pemajikan, yang pada saat-saat tertentu menyerahkan pajaknya kepada Raja Pajang. Ketika pusat pemerintahan Kerajaan Islam bergeser ke Mataram di bawah penembahan Senopati, daerah Bageleng mempunyai peranan khusus. Dikisahkan pada masa itu Kiai Baidowi sebagai sesepuh Bageleng membantu Mataram saat melawan Belanda. Atas jasanya oleh istri Sultan Agung, beliau dihadiahi masjid dengan arsitek Hasan Muhammad Sufi alias Prahulapati yang makamnya berada di belakang masjid. Sejarah yang menjadi ini, itu kan waktu perang Belanda sama Mataram, itu kan disini kan ada yang namanya Mbah Baidowi. Nah, yang Belanda dari sana, itu kebetulan Adipati Prahulapati lari dari sana, terus disini ada ketemu sama Mbah Baidowi. Terus dia minta bantuan sama Mbah Baidowi, ternyata begitu sudah dibantu sama Mbah Baidowi, Belanda mundur. Nah, sudah mundur kan disini kan ada Mbah Baidowi kan begitu mundur, Adipati Prahulapati disini kan langsung kembali ke Mataram. Lalu sama Sultana, zaman dulu yang nama Sultana, Sultana Agung ya adanya Sultana Agung. Kemudian sama Sultana Agung, kalau sudah menang, dibantu oleh Mbah Baidowi. Nah, atas perintah IS di Sultana Mataram, Mbah Baidowi dihadiahkan masjid ini, dibuatkan sama Pasar Mawasubi ya di Pati Prahulapati itu. Tapi, begitu dihadiahkan masjid ini, Mbah Baidowi sudah hijrah ke daerah Serandahan Mantul. Ada di sini adalah putranya yang namanya Pasar Mawasubi yang ada di sini. Ini juga Alhajj Ahmad Baidowi. Terus beliau, beliau Adipati Prahulapati yang mendirikan masjid ini. Terus, kan kalau dari Pondok namanya Pasar Mawasubi, itu katanya itu ahli tasawuf gitu ya. Pasar Mawasubi kan ahli tasawuf lah. Terus, ya dari keraton namanya Adipati Prahulapati. Sekitaran didirikannya ya sekitar tahun 1600-an. Karena di Siana, Mbah Pasar Mawasubi, Buat, Uki, juga Alhaj Ahmad Baidowi itu menikahnya sekitar tahun 1618. Jadi diperkirakan sama mesin ini kan sebelum dia meninggal sudah didirikan. Jadi diperkirakan tahun 1600-an didirikan. Di situ ada keterangannya, pernah ditutup sementara itu ada tulisannya. Apanya? Kok pernah ditutup sementara masjidnya? Aku nggak tahu itu. Ada tulisannya, itu kan keterangannya, Kufilah, sempat ditutup. Terus kemudian dibuka kembali oleh Seh Hasan, Mawasubi. Sufi. Masang Mawasubi ya Adipati Prahulapati. Yang itu tadi, itu kemudian dibuka kembali oleh beliau. Oh, pernah mengalami ditutup sementara? Saya belum pernah tahu kalau artinya itu. Yang artinya, kalau yang itu kan, Mawasubi itu kan, ini dibawa di negeri yang agung atas perintah ISI Setar Mataram. Yang diberikan kepada, yang diberikan kepada leluhur yang sudah meninggal adalah Ustaz Bailuwi. Dengan adanya masjid di wilayah Bagelan, menunjukkan, sebaran agama Islam pada masa Sultan Agung, antara lain telah mencapai daerah Bagelan. Bagelan pada masa Mataram, merupakan daerah Nogoro Agung, yang menjadi wilayah luar wilayah ibu kota, sehingga Bagelan adalah pertahanan terakhir Mataram, sebelum ibu kota. Terima kasih telah menonton! Sa'id Abdurrahman Panjalu ini setiap ngaji beliau dengan Sayyidina Ali. Bayangkan, apa ya mungkin? Menurut akal. Tapi ternyata kita bukan ke sana. Sufi ya, orang-orang ahli tasawuf itu, diberi ghusi Allah itu, tasrif, sakarpu, mele apa? Dituruti sama ghusi Allah. Termasuk, saya pengen ngaji sama Sayyidina Ali. Ghusi Allah ketemukan. Nah, seperti itu yang kami ketahui, dilihatlah atur kitab-kitab tasawuf itu. selamat menikmati. Terima kasih.